Bab 959 Tebakan Jowin Sampai di sini, Jowin memicinkan mata seraya bertanya, ayahku dipukul ke bawah tebing wanzang oleh Master Yunxing. Lingxuan yang bilang, Karina melanjutkan, aku tidak tahu cerita pastinya. Mungkin dia juga hanya dengar dari yang lain. Sebenarnya waktu orang tuamu menunjukkan kemampuannya di bintang Tianxuan, Yunxing dan Lingxuan ingin menerima mereka menjadi murid, hanya saja orang tuamu memilih Yunxing. Raut wajah Jowin menjadi suram. Dari cerita Karina, sepertinya ini sudah membuktikan, ayahnya memang sudah dipukul ke tebing wanzang yang merupakan wilayah terlarang planet Tianyan. Jowin pun mulai menata semua peristiwa itu dengan seksama. Kalau dihubungkan, kemungkinan besar orang tuanya berguru pada Master Yunxing karena mengetahui tentang aliansi imortal, mereka bahkan tahu kalau Master Yunxing punya hubungan tertentu dengan aliansi imortal. Itu sebabnya mereka berguru pada Master Yunxing. Kemudian mungkin identitas mereka terungkap saat mengumpulkan info tentang aliansi imortal sehingga diburu oleh aliansi itu. Waktu itu, dirinya masih belum lahir. Setelah itu dia lahir dengan membawa keberuntungan, jelas kalau hal ini diketahui aliansi imortal. Dirinya pun dikirim kembali oleh orang tuanya melalui formasi teleportasi. Entah karena apa, sebelum ini, aliansi imortal tidak pernah pergi ke bumi. Namun, setelah harta karun ilahi empat arah dibuka, mereka sepertinya juga bisa menemukan posisi bumi. Jadi mereka pun mengutus orang ke bumi. Tujuannya hanya untuk mengumpulkan berita tentang kultifator bumi. Sedangkan Bendik sepertinya mengetahui tentang dirinya dari Master Yunxing. Setelah itu, dia pun menyuruh organisasi Zero untuk memburunya. Kakeknya pun membawa dirinya bersembunyi selama 30 tahun dengan mengganti nama. Jowin curiga, waktu itu, aliansi imortal tidak mengetahui keberadaan bumi. Mereka mengetahui posisi bumi, kemungkinan besar. Setelah harta, karun ilahi empat arah dibuka. Ini hanya tebakan Jowin belaka. Seperti apa kebenarannya, dia harus menangkap orang berpangkat tinggi di aliansi imortal untuk mengetahuinya. Yang membuat Jowin pusing adalah Master Yunxing adalah master yang sudah mencapai alam fenomena surgawi. Jowin tidak tahu apa posisi orang itu di aliansi imortal. Perjalananku kali memang untuk mencari ayah ibuku. Jowin menukas, senior, panggil saja aku ibu angkat, ujar Karina. Jowin selalu merasa aneh, tapi dia tetap memaksakan diri dengan berkata, ibu. Angkat, aku ingin tahu, apakah kamu tahu alasan ayah ibuku berguru pada Master Yunxing. Kebetulan aku tahu masalah ini. Karina menjelaskan, waktu orang tuamu baru datang ke bintang Tian Suan, mereka tidak mau menonjol. Mereka terus memburu orang sekte iblis dan mengumpulkan berita tentang sekte tersebut. Kadang-kadang mereka juga akan masuk ke tanah tak bertuan. Kira-kira setelah aku mengenal mereka 20 tahunan, ada sebuah reruntuhan kuno muncul di tanah tak bertuan. Hal ini membuat banyak Master Bintang Tian Suan ke sana. Orang tuamu juga ikut masuk, jelas Karina. Waktu itu juga lah orang tuamu mulai menunjukkan kemampuan mereka sehingga mengundang banyak undangan dari berbagai partai. Karina berucap, termasuk Ling Suan dan Yunxing juga ingin menerima mereka jadi murid. Benih spiritual yang dimiliki orang tuamu juga sangat jarang ada. Jowin tergerak. Dia merasa pasti ada sesuatu yang terjadi di reruntuhan kuno itu pada orang tuanya. Kalau dihubungkan dengan ucapan Karina, Jowin merasa formasi teleportasi di dalam labirin mistis bumi kemungkinan besar terhubung langsung dengan bumi. Apalagi berdasarkan cerita Karina, orang tuanya sering keluar masuk tanah, tak bertuan. Jowin merasa mereka bukannya tidak pernah mengirimkan informasi yang didapat melalui formasi teleportasi, hanya saja entah kenapa semua itu tidak pernah sampai ke tangan Kelvin. Sepertinya setelah pulang nanti, aku harus pergi ke labirin mistis, gumam Jowin dalam hati. Jowin pun berkata dengan berat, aku masih punya satu pertanyaan lagi. Ayahku dipukul ke tebing Wanzang di planet Tianyan, bagaimana dengan ibuku? Karina menggeleng. Aku tidak tahu. Setelah mendengar info dari Lingsuan, aku langsung mengutus orang untuk mencari ibumu, tapi tidak ada berita sama sekali. Jowin kembali berkata, kalau waktu itu ayah ibuku mengirimku ke tanah tak bertuan, beberapa bulan yang lalu, kemungkinan besar ibuku pernah masuk ke dalam tanah tak bertuan. Bumi mendapatkan info sekitar 3-4 bulan yang lalu. Ibunya pasti mengirim informasi melalui formasi teleportasi di tanah tak bertuan ke bumi. Mendengar ini, Karina kaget dan langsung bertanya, kamu yakin? Ham. Jowin mengangguk. Apakah masih ada orang yang orang tuaku kenal dari bintang Tian Suan? Karina berpikir sejenak sebelum menjawab, ada satu, namanya Guru Makame. Guru Makame. Jowin terbengong mendengar nama ini. Kenapa namanya? Aneh begini. Dia adalah seorang kultifator Buddha. Aku pernah melihatnya sekali. Aku tidak tahu bagaimana kultifasinya, bahkan tidak tahu asal-usulnya. Dia sudah tinggal ratusan tahun di bintang Tian Suan. Karina menjelaskan, dia selalu menggendong sebuah nisan dan selalu berjalan kaki. Dia adalah seorang petapa. Orang ini sangat misterius. Banyak orang di bintang Tian Suan yang pernah mendengar tentangnya, tapi tidak banyak yang pernah melihatnya. Karina berujar, dulu aku juga pernah dengar berkali-kali. Tapi ketika bertemu dia, itu sudah 30 tahun lalu, ketika mengirimmu pulang. Waktu itu orang tuamu meminta bantuan dari dua orang, satu adalah aku dan satunya lagi adalah dia. Tapi sangat sulit untuk menemuinya, tidak ada yang tahu dia ada di mana, ujar Karina. Jowin menghela nafas pelan, lalu mengangguk. Aku paham. Sekarang ini petunjuk pertama yang dia punya adalah tebing wanzang. Kalau bisa ke sana, mungkin saja bisa bertemu ayahnya. Tentu saja, berdasarkan kata Antono, dewa saja bisa mati jika terjatuh ke tebing wanzang. Ayahnya belum mencapai alam fenomena surgawi, agak sulit untuk bisa hidup setelah jatuh ke sana. Petunjuk kedua adalah Guru Makameh. Ibunya dalam satu kesempatan mungkin akan mengirim surat ke bumi untuk mencarinya. Petunjuk ketiga adalah Master Yuning. Namun sekarang ini, Jowin belum mampu membunuh Master Yunshing. Dia baru mencapai tingkat pemahaman takdir, saat ini merupakan kemampuan tarung paling tinggi di bumi. Namun, dia tahu jelas perbedaannya dengan alam fenomena surgawi. Saat Jowin berpikir, Andra yang ada di samping mengerang pelan. Bab 960 Permintaan Karina Jowin segera berbalik. Karina juga melihat ke arah itu. Dia melihat Andra yang tadinya sudah putih rambutnya sekarang ini sudah berubah hitam, sudah tidak tua seperti tadi. Dia pun memandang Jowin dengan bingung. Jowin segera menghampiri Andra. Andra membuka matanya perlahan. Sorot matanya terlihat linglung. Saat melihat Jowin muncul di pandangannya, dia terpana sejenak sebelum berkata, Jowin, ada. Apa ini? Jowin tersenyum dan menjawab, masalah istana naga sudah berlalu. Bendik dan yang lain sudah kubunuh. Setelah kamu sembuh sepenuhnya, kita bisa keluar untuk membereskan anggota sekte iblis. Andra bertanya dengan bingung, Bendik sudah dibunuh olehmu. Bagaimana kamu? Sampai di sini, dia memandang Jowin dengan kaget sambil berujar, kamu. Sudah tingkat pemahaman takdir. Ham. Jowin menyeringai sebelum menjawab, aku juga hampir mati. Sekarang kamu sudah membaik, tapi masih perlu istirahat agar bisa pulih sepenuhnya. Sekarang ini kita ada di partai perawan, mereka tidak memperbolehkan adanya pria. Setelah meninggalkan tempat ini, aku akan menceritakannya lagi lebih jelas. Sekarang ini aku akan mengirimmu ke dalam istana abadi, kamu istirahat agar bisa pulih secepatnya. Kata-kata Jowin terngiang di benak Andra, membuat Andra merasa kepalanya berdengung. Dia tidak tahu bagaimana Jowin bisa membunuh semua master tingkat pemahaman takdir, dia juga tidak tahu bagaimana Jowin bisa menerobos tingkat pemahaman takdir. Jowin takut Karina marah, dia pun mengayunkan tangannya. Kristal istana abadi pun muncul, kekuatan energi asli masuk, cahaya memencar, dia pun memasukkan Andra ke dalam istana abadi. Ketika kesadarannya memasuki istana abadi, dia langsung bisa mendengar suara teriakan Yang Mulia Lilo. Yang Mulia Lilo sudah berteriak sangat lama, sekarang ini suaranya bahkan sedikit serak, seperti ingin mati. Dia sangat tersiksa dengan teknik jarum Jowin hingga ingin mati. Johannes dan Medellin sedang berdiri di platform dengan sorot mata khawatir. Waktu Andra muncul di depan mereka, Medellin dan Johannes langsung senang. Bahkan wajah Libert pun terlihat bersemangat. Jowin, kamu tidak apa? Tanya Medellin. Aku tidak apa. Aku sudah menerobos tingkat pemahaman takdir. Suara Jowin terdengar di istana abadi, tolong kalian jaga Andra. Sekarang ini dia tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Tapi dia perlu istirahat beberapa lama. Medellin sudah boleh keluar, tapi Johannes dan senior Libert mungkin harus menunggu beberapa lama lagi. Nanti akan aku jelaskan situasinya. Baik. Johannes segera mengangguk. Kesadaran Jowin pun keluar, ibu. Angkat. Dia masih agak canggung. Dia pun berkata, apa yang wanita boleh muncul di partai perawan. Tentu saja boleh, ujar Karina. Jowin menghela nafas lega. Dia pun melambaikan tangannya dan sebuah cahaya melesat dari bola kristal. Medellin pun muncul di tengah ruangan. Saat Medellin melihat Jowin, dia langsung memeluk Jowin dan berkata, untung saja kamu tidak apa-apa. Saat ini, dia juga memperhatikan kehadiran Karina. Keningnya pun berkerut. Jowin memandang Karina dan menjelaskan, ibu angkat. Biar ku kenalkan, ini adalah istriku, Medellin. Istri. Karina mengamati Medellin. Melihat Medellin yang cantik, dia pun mengangguk, lalu melambaikan tangannya. Karena ini istrimu, aku harus memberikan hadiah pertemuan pertama kali. Sebuah kotak pun muncul di depan Medellin. Medellin terperangah, dia memandangi Jowin dan bertanya, ibu angkat. Jowin mengangguk, dan buru-buru menjelaskan, ini adalah ketua partai perawan, dia adalah sahabat orang tuaku. Dia bilang dia adalah ibu angkatku, seharusnya itu benar. Tentu saja benar. Karina menyahut, kamu adalah menantuku. Ini adalah pil dahuan, bukan barang berharga. Terimalah. Jowin segera menggeleng. Ibu angkat, jangan begitu. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku, aku sangat berterima kasih. Kalau bukan karenamu, aku mungkin sudah mati di Istana Naga. Bukan aku yang membawamu ke sini. Karina menjelaskan, kamu ditolong oleh muridku, Jeanette, dari Tangan Empat Alam Fenomena Surgawi. Jeanette. Jowin tergerak. Saat siuman, dia hanya melihat Karina seorang dan tidak melihat yang lain. Jadi sudah pasti dia mengira kalau Karina yang menolongnya. Sekarang Karina malah bilang kalau Jeanette yang membawanya ke sini, bahkan dari Tangan Empat Alam Fenomena Surgawi. Terimalah hadiah dariku. Karina berujar, oh ya, nak, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Jowin mengangguk. Silakan. Aku melihat ada orang yang menggambar situasimu saat melewati Malapetaka. Menurut kabar burung, waktu itu Ruth dari Sekte Tianjian pernah mengutus orang Istana 10 Jedi untuk mencari seseorang bernama Rubah Perak. Di lukisan dirimu juga kamu memakai topeng Rubah Perak. Karina menukas, tadi aku sudah melihat kemampuan pengobatanmu, jadi aku ingin bertanya. Akhir-akhir Marak dikabarkan tentang Rubah Perak yang bisa mengobati penyakit hantu hijau, apakah itu kamu? Tanya Karina memandangi Jowin. Jowin mengangguk, dia tidak menyangkal. Karina sudah menyelamatkan nyawanya, tidak ada alasan baginya untuk menipu bahwa dirinya adalah anak angkatnya. Kalau Karina mau senjata ilahi, atau yang lain, dia bisa membunuhnya. Karina langsung senang, dia pun berujar, benarkah? Ada beberapa anggota partai perawan yang terkena penyakit hantu hijau, bisakah kamu menolong mereka? Sudah seharusnya. Jowin menimpali, tapi, ibu angkat, kamu harus menjaga rahasia ini setelah aku menyembuhkan mereka. Kalau tidak, hal ini akan membawa masalah untuk partai perawan. Karina bisa berpikir begini, orang lain juga pasti bisa. Kalau sampai ada yang tahu bahwa penderita penyakit hantu hijau di partai perawan telah sembuh, hanya berita ini saja bisa membuat banyak orang datang ke partai perawan. Kalau sampai mengetahui tentang dirinya, itu mungkin akan lebih merepotkan lagi. Aku tahu itu. Aku tidak akan membiarkan mereka membeberkannya, ujar Karina. Jowin pun mengangguk. Sekarang, tidak perlu. Karina berujar, Jeanette masih menunggumu di luar. Dia sepertinya sangat khawatir padamu. Aku akan memanggilnya, kebetulan kamu juga bisa mengobrol dengannya. Sampai di sini, Karina melanjutkan, nak, orang partai perawan tidak boleh menikah, aturan ini tidak boleh dirusak. Jadi, kamu bereskan hubunganmu dengan Jeanette, jangan mengecewakanku. Apa? Jowin bengong. Namun saat ini, Karina sudah menghilang dari pandangan. Hubungan apa? Jowin merasa tak berdaya, dia hanya pernah bertemu beberapa kali dengan Jeanette. Namun saat ini, dia bisa merasakan sebuah tatapan tajam yang mendarat ke tubuhnya. Jowin merasa tak berdaya.